Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nupita Alipia Dan nama saya Nenaziti Soehah Kita perwakilan dari kelas 9 SMP Narmakartini Kita akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 9 semester genap tentang bioteknologi Jadi disini kita akan membuat yoghurt Kita disini akan memberitahu sedikit pembelajaran mengenai bioteknologi Saya akan memberitahukan kepada kalian apa pengertian dari bioteknologi dan yoghurt Manfaat yoghurt dan cara pembuatan yoghurt Dan juga kandungan-kandungan apa saja yang ada pada bahan-bahan tersebut Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk Dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia Yoghurt adalah produk yang dibuat dari susu melalui proses fermentasi bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus dan streptococcus thermopelus Manfaat yoghurt untuk kecantikan 1. Melembabkan kulit maksimal 2. Mengurangi kerutan wajah 3. Membasmi jerawat 4. Atasi noda gelap di wajah 5. Menyembuhkan kulit terbakar sinar UV Manfaat yoghurt untuk kesehatan 1. Menurunkan tekanan darah 2. Sumber protein yang baik 3. Menurunkan berat badan 4. Memperkuat sistem imun 5. Sumber mineral dan vitamin 6. Menjaga kesehatan tulang 7. Melancarkan sistem pencernaan 8. Menyihatkan jantung Alat-alatnya yaitu 1 buah panci 1 sendok 1 gelas 1 kain 500 ml susu 1 cimori 1 yakul 1 yakul 1 panci 1 panci Lalu ke dalam 1 panci tersebut Jangan lupa Apinya harus kecil Lalu Kocek-kocek hingga merata Koceknya Kurang lebih 3-5 menit Ketika susu sudah hangat Kita bisa siapkan Wadah dan juga Kita bisa tuangkan ke dalam Wadah tersebut Masukkan cimori Ke dalam Susu yang tadi Cimorinya 2 sendok makan Lalu Aduk hingga merata Lalu tutup Hingga Kedap udara Masukkan susu Ke dalam Wadah yang berbeda Lalu tuangkan Yakul Lalu Kocek-kocek Hingga merata Lalu siapkan kain Beri wadah yang tadi Lalu tutup Hingga Kedap udara Sudah gitu Lalu kita taliin Kain tersebut Hingga Menutupi Wadah tersebut Yang nantinya Gak akan Ada udara Yang masuk Ke dalam Wadahnya Nah Kalau udah Ditaliin Masukkan ke Kekas Tunggu 24 jam Setelah 24 jam Keluarkan dari Kulkas Lalu buka Kain Dan sajikan Susu Mengandung Protein Vitamin A Vitamin B Vitamin D Kalsium Pospor Kalium Yakul Mengandung Bakteri Baik Lactobacillus Kc Sirota Strain Yang biasanya Hidup Secara Alami Dalam Usus Manusia Yogurt Cimori Mengandung Bakteri Asam Lactobacillus Bulgaricus Dan Streptococcus Thermopillus Terima kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh